Aksi pembobolan sebuah restoran yang berada di Tambora, Jakarta terekam CCTV. Meski ada karyawan yang tidur di lantai 2 dan 3, dua pelaku berhasil membawa kabur satu unit motor dan satu unit laptop. Inilah rekaman CCTV saat dua kawanan pencuri membobol sebuah restoran seafood di Jalan Gedong Panjang Raya, Tambora, Jakarta Barat. Agar tidak dicurigai warga, pelaku memasukkan motornya ke dalam ruang makan restoran dan menutup kembali rolling door. Salah seorang pelaku mengambil laptop yang diletakkan di meja kasir, sementara pelaku lainnya menggasak motor milik karyawan restoran. Ironisnya saat kejadian ini, tiga orang karyawan restoran sedang tidur di lantai 2 dan 3. Masuk di CCTV itu benar ada dua pelaku, tapi pelakunya itu bukan dari arah sini, bukan dari arah ini, jadi dia perboden di jalan, arahnya ke sana. Ya, perkiran mah 15 menit lah, kalau buat ngebobol semuanya itu. Jadi dia ngebobol apa aja, Mas? Laptop sama motor. Jadi dia nutup. Ada penghuni-nya nggak bisa di jalan? Penghuni ada tiga orang, tapi di atas, di lantai 3, lantai 2. Akibat pencurian ini, korban mengalami kerugian lebih dari 20 juta rupiah. Kini kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Tambora, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Mistahul Ghani, Ainews melaporkan.